Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa yang saya cintai pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kesehatan jiwa dalam beberapa perspektif tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu ini semoga anda semua selantiasa dilindungi Allah dalam segala situasi dimudahkan dalam segala urusan dan kita dijaga oleh Allah agar bisa istiqomah di dalam menjalani kehidupan ini baik kita mulai saja jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan jiwa dalam beberapa perspektif nanti perkulian ini akan saya bagi dalam beberapa sesi jadi sesi yang pertama ini akan saya sampaikan dua hal yang terkait dengan perspektif biologis dan juga psikososial jadi silahkan nanti kita bisa mengikuti saya saya berharap mahasiswa bisa mengikuti untuk semua sesinya ya ya baik nah sebelum kita membahas tentang perspektif kesehatan jiwa ini maka kita perlu mengetahui tentu mungkin perkulian yang terdahulu yang disampaikan oleh dosen lain sudah menjelaskan ya tentang kesehatan jiwa jadi kesehatan jiwa itu adalah kondisi emosional psikologikal sosial yang ditunjukkan dengan kepuasan individu itu dalam berhubungan sosial kemudian juga dia efektif di dalam perilaku dan copingnya dalam mengatasi masalah dan juga mempunyai konsep diri yang positif dan emosi yang stabil apa itu komponen kesehatan jiwa tentunya Bu Kelly di perkuliahan yang terdahulu sudah menjelaskan ya ini saya review lagi dan akan terus-terus nanti kalau di perkuliahan keperawatan jiwa akan terus diingatkan karena ini menjadi dasar kita untuk menjelaskan atau mengidentifikasi apakah terutama diri kita maupun orang lain yang nantinya akan menjadi klien kita itu dalam kondisi kesehatan jiwanya baik jadi ada beberapa komponen yang termasuk di dalam kesehatan jiwa ini nah yang pertama adalah bagaimana dengan otonomi dan independensi atau kemandiriannya jadi pada orang kesehatan jiwa itu dilihat dari bahwa seorang itu dapat bekerja secara independen tanpa kehilangan otonominya tanpa kehilangan kemampuan dirinya jadi dia bisa dengan sendirinya bisa bekerja beraktifitas itu tanpa ada kekangan nah yang kedua bisa mempunyai potensi atau bisa memampu memaksimalkan potensi dirinya terhadap terhadap apa self-actualisasi kalau dia sesuai dengan tumbuh tumbuh kembangnya sesuai dengan perkembangannya dia ada di stage mana ada di usia berapa nah itu dia bisa mengaktualisasikan diri misalnya pada orang yang tahapan usia dewasa pada usia dewasa seorang yang mempunyai potensi diri dia mampu untuk mengaktualisasikan diri bisa berkembang sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing jadi dia bisa bekerja menghasilkan mempunyai penghasilan misalnya bisa menunjukkan bahwa dirinya itu mempunyai kemampuan apa nah itu jadi dia mengenal bagaimana potensi masing-masing dalam anak juga begitu ketika dia anak itu sedang tumbuh remaja dia mengenal jadi dirinya dan mampu berkembang sesuai dengan usianya baik yang ketiga atau selanjutnya adalah mempunyai toleransi atau mampu untuk melihat tantangan ke depan nah tantangan ke depan dia mampu menghadapi day to day day to day living dengan kehidupan sehari-harinya ya mampu menghadapi challenge atau tantangan yang dia hadapi dalam keseharianya dengan positif nah misalnya pada kondisi yang sekarang kita sedang hadapi covid-19 ini maka dia pun bisa menghadapinya dengan baik dengan coping yang baik bisa tetap bekerja misalnya anda walaupun dalam kondisi seperti ini masih tetap berkuliah beraktifitas meskipun tidak bertatap muka itu juga melupakan individu yang mampu untuk bisa bertoleransi dengan tantangan hidup yang tidak diperkirakan kemudian mempunyai bagaimana dengan self-esteemnya orang yang mempunyai kesehatan jiwa yang baik dia mampu untuk mengenali apa kelebihannya apa kelemahannya tentunya kalau dia mempunyai kelebihan dia akan percaya diri dengan kelebihan itu akan mengoptimalisasikan kelebihan itu dan juga apabila dia mempunyai kelemahan dia mengenali kelemahan itu dan berusaha untuk mengantisipasi apa yang bisa terjadi dengan kelemahannya itu kemudian yang selanjutnya adalah mampu beradaptasi dengan lingkungan dia dapat deal ya dengan apapun yang dialami oleh lingkungan misalnya dia berada di lingkungan yang orang yang lebih tua maka dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu berada di kalangan anak-anak atau berada di lingkungan orang yang orangnya serius maka dia akan berusaha untuk serius jadi ini kemampuan dia mengenali lingkungannya kemudian yang terakhir adalah orientasi terhadap realitas nah ini biasanya yang sering bisa dijadikan bahwa orang ini kesehatan jiwanya bagaimana jadi dia bisa membedakan antara kehidupan yang nyata dengan kehidupan yang fantasi atau angan-angannya jadi ini nyata apa enggak ini apakah hanya halusinasi atau nyata atau enggak gitu ya jadi dia bisa mengidentifikasi atau membedakan kenyataan yang ada di dunia apakah ini mimpi apakah ini fantasi dan apakah ini kenyataan oke selanjutnya bagaimana dengan gangguan jiwa nah gangguan jiwa ini adalah kondisi ketidakseimbangan jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan jiwa maka kita bisa mahasiswa bisa mengingatnya dengan 3P jadi ingat-ingat kalau kesehatan jiwa kita bisa mudahnya seseorang itu gangguan jiwa atau enggak itu bisa dengan 3P P yang pertama adalah pikiran atau top ya pikiran kemudian perasaan dan juga perilaku jadi dari ketiga hal ini bagaimana dengan pikirannya apakah pikirannya realistis kemudian perasaannya apakah sesuai dengan perasaannya kondisi sekitarnya sekarang ini kemudian behaviornya bagaimana perilakunya bagaimana jadi ketidakseimbangan atau gangguan pada 3P ini bisa diidentifikasi bahwa dia itu sehat jiwa ataukah gangguan jiwa misalnya seseorang sedih itu wajar tidak saudara-saudara wajar ya sedih itu wajar sedih itu itu adalah kondisi yang wajar dan kondisi yang normal ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya tidak sesuai dengan keinginannya itu sedih nah bagaimana sedih itu tidak normal gitu ketika kesedihannya itu dia sedih tapi kok dia perilakunya bersorak-sorak gitu dia sedih tapi dia yang tampak bukan kesedihan dengan dijirikan menangis atau dijirikan dia diam saja ada cemberut ada memikmukannya ketahuan tapi sedih ini seseorang kadang-kadang menjadi tidak wajar dan tidak normal ketika dia mengalami kesedihan tapi dia euforia atau senang berlebihan dia tunjukkan dengan ketawa-tawa gitu ya dengan apa namanya perilaku yang tidak sesuai yang tidak match gitu itu salah satu contohnya bahwa seseorang itu mengalami gangguan pada kejiwaan bisa dilihat dari 3P tersebut nah bagaimana kita mengkarakteristikan atau mendiagnosa apakah seseorang itu mengalami gangguan jiwa atau tidak tadi sudah saya sampaikan di depan ya jawab bahwa kriteria untuk mendiagnosakan seseorang itu menjadi gangguan jiwa atau tidak itu yang pertama bisa dilihat dari bagaimana ketidakpuasan dari seorang individu itu dilihat dari perilakunya ya dilihat dari perilakunya kemudian yang kedua adalah ketidak efektifan di dalam berhubungan berhubungan atau berinteraksi punya relationship gitu ya jadi misalnya seseorang itu sedih karena habis kehilangan keluarga yang disayangi mungkin di blog BPDK sudah ya loss and grieving sudah pernah dibahas kehilangan pekerjaan kehilangan anggota tubuhnya itu kesedihan ya kemudian yang tampak di dalam kehidupan sehari-harinya adalah akhirnya dia mengurung diri sehingga tidak bisa berinteraksi atau tidak mau berinteraksi dengan orang lain mengurung diri maka itu bisa dicirikan bahwa ketidak efektifan di dalam berhubungan ya keselanjutnya adalah ketidakpuasan seseorang di dalam hidup jadi ini bisa menjadi ciri juga dia merasa tidak puas dengan kehidupannya merasa menyelesa menyesali dalam kehidupannya apapun itu dalam aspek tertentu misalnya dia tidak puas dengan riski yang diberikan oleh Allah s.w.t dia menyesali kejadian yang dialaminya gitu ya jadi akibatnya seseorang itu menjadi depresi misalnya menjadi tidak apa namanya tidak sesuai gitu ya tidak sesuai akhirnya dia menjadi mengurung diri kemudian sedih yang berlebihan gitu jadi yang kedua bisa dikategorikan atau dikarakteristikan dengan itu ketidakpuasan tentang apapun itu yang diulang-ulang tentunya ini ada jarak waktunya ketika seseorang itu mengalami kondisi yang menyedihkan hanya beberapa saat saja maka dia tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa dia gangguan di jiwa seminggu sedih seminggu menyesali seminggu dia kecewa itu wajar tapi kalau sudah satu bulan lebih kemudian tidak bangkit lagi tidak berubah kemudian dia bisa menerima kalau di loss and grieving tahap terakhir acceptance maka dia dikatakan berpotensi untuk mengalami gangguan jiwa kemudian ineffective coping with life even jadi tidak copingnya di dalam kehidupannya tidak efektif menghadapi kejadian di dalam hidupnya misalnya kemudian dia karena sedih dia memakai narkoba kemudian merokok berlebihan dan lain sebagainya atau dia tidur saja terus menerus tidak apa-ngapain di dalam kamar itu namanya tidak efektif kemudian yang selanjutnya adalah ini harusnya step yang selanjutnya ada lima hal lack of personal growth jadi gangguan dalam proses tumbuh kembang dalam peran-perannya itu juga bisa dikategorikan dalam itu misalnya orang yang berusia 20 tahun harusnya sudah bisa mandiri bisa produktif tapi dia masih seperti anak-anak gitu misalnya dia selalu minta disuapin sama ibunya atau selalu tergantung dengan orang lain nah itu masuk di dalam sini adalah gangguan pada proses tumbuh kembang selanjutnya adalah selanjutnya bagaimana keperawatan jiwa itu bagaimana bagaimana dengan keperawatan jiwa itu apa definisi keperawatan jiwa dan dengan ini kita bisa mengoptimalkan peran kita nanti sebagai perawatan jiwa apa sebenarnya keperawatan jiwa itu perannya di sini di dalam kesehatan jiwa keperawatan jiwa adalah proses interpersonal yang menggunakan terapetik use of self terapetik use of self itu adalah kita menggunakan diri kita untuk apa untuk membantu individu keluarga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan jiwanya kemudian juga untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa dan akhirnya berpartisipasi di dalam treatment dan rehabilitasi dan jika memungkinkan klien kita akan mampu menemukan makna dalam apa namanya di dalam experience-nya atau di dalam pengalaman hidup yang dia jalani ini itu kita harus ingat bahwa keperawatan jiwa itu areanya adalah itu kemudian core-nya core-nya dari keperawatan jiwa apa nah yang tadi sudah ya sudah kita bahas interpersonal relationship jadi keperawatan jiwa itu tidak butuh alat yang misalnya alat utamanya bukan sonde bukan katheter gitu ya bukan tensi bahkan tapi alat utamanya adalah interpersonal relationship atau hubungan sosial ketika kita ingin membantu pasien membantu klien kita maka kita harus mempunyai kemampuan interpersonal yang bagus sehingga bab tentang komunikasi ini untuk sebagai dasar kita melakukan interpersonal relationship itu sudah diberikan sejak awal di perkulian ilmu keperawatan ini kemudian fokusnya yang menjadi fokus adalah pasien jadi here and now pasien ini kondisinya sekarang seperti apa dan saat ini saat ini dan sekarang jadi misalnya kemarin pasiennya taruhlah ngamuk-ngamuk sekarang sudah tidak ngamuk gitu maka kita menyesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi pasien yang saat ini dan fokusnya bukan yang kemarin-marin kita melibatkan pasien juga di dalam melakukan terapi supaya apa pasien itu yang butuh dia memerlukan apa kita fasilitasi jadi dua hal tersebut yang menjadi core dari keperawatan jiwa selamat menikmati selamat menikmati